Adakah tempat yang lagi pengen banget kamu kunjungi sekarang? Ya, Roman! Pulang kampung! Hai, saya Sofya Lajubak. Saya Vasilia. Dan kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Genius. Penasaran pertanyaannya apa aja? Keep on watching! Pertanyaan 1 Oke, siap yang duluan. Mama. Oke, ya. Siapa yang lebih genius ngatur uang? My cat, probably. I'm better than us. Aku sih, jujur. Jujur, Eva. Jujur, aku sih. Tapi gak sih, kalau online shopping, kamu bisa lebih crazy sih. Itu terplan gitu. Itu maksudnya emang udah ada dana yang aku alokasikan. Dan khusus buat shopping gitu. Menurut kamu seberapa penting seseorang untuk melek financial? Apa? Melek financial. Melek financial. Apa maksudnya melek financial? Financialnya melek. Sadar financially gitu loh. Like financially conscious. Menurut aku sih penting banget sih. Apalagi kayak kejadian seperti pandemi ini ya. We didn't know that this was gonna happen. Gak ada yang tau gitu. Gak ada yang tau. Jadi penting untuk... Ya, untuk mengesampingkan uang for the future. For the future. Aku juga belajar dari social media ya. Millennial. Non-millennial. Oke, next. Punya... Punya morning routine khusus gak? Kalau aku nyalain PC. Karena kan di depan tempat tidur nyalain PC. Buka Valorant ngecek ada skin atau enggak. Kalau mau cek how's my skin? Yeah. The morning. My morning routine. Yes. Yeah. Ya, gak sih. Morning routine was my morning routine. And then we drink cold press juice. We say hi to the dogs and the cats. I drink coffee. I do my yoga. Kita jemuran. Jemuran. Vitamin D super important at the moment. Yuk. Oke, X card. Buat apa aja. Kalau I'm using my X card untuk my mom di Jerman. How useful it is. I think kalau transfer gitu aja, it's so ribet gitu. Transfer biasa gitu. Kalau dengan X card, ini kan cuma mindahin dana aja kan ke Omi di Jerman. So it's... Very useful. So easy. Tapi kayaknya mama mau ini juga deh buat belanja buat mbak. Belanja bulanan. Mau client untuk X card. Iya. Jadi khusus gitu ya. Iya. Buat belanja bulanan. Buat belanja bulanan, buat Omi. Tapi bisa buat yang lain-lain. Tapi bisa buat apa aja, shopping, makan. Iya, shopping juga bisa. Everything basically. Oke, next. Kalo lagi jalan berdua, siapa yang lebih sering bayarin? Ganti-gantian sih ya. Cuma mungkin mama kali ya yang lebih sering bayarin. I'm the mom gitu. Jadi kayak it's my responsibility gitu. Tapi sering juga let me do it, let me pay it. Kadang-kadang demas gitu. Iya, kadang-kadang demas. Iya, gitu. Gantung sih. Soalnya kita tuh orangnya gitu. Kalo misalnya kita mau dibayarin, biasanya kita kayak no, no, no. Please don't, no, no. Let me pay it, let me pay it. What? Malah, 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 malah. Let me pay, let me pay. Terus orang yang satunya sengaja gitu pelan-pelan. Pelan-pelan ke, yaudah lah. Yaudah lah. Yaudah. Oke. Oke, siapa yang kenalin jenius ke kamu? Mama. Iya. Mama kenalin jenius ke kamu, tapi yang kenalin ke aku siapa ya? Siapa ya? I think I do, but I don't think I can see it here. What? Oh no. Next. Oke. Masih rajin catat pengeluaran atau enggak? Well, udah enggak sih. Soalnya udah ada monitory kan? Monitory itu kayak tie chart. Iya. Jadi bisa kelihatan pemasukan dan pengeluaran seimbang atau enggak. Iya. Yang bikin aku ngerem sih yang pasti. Jadi masih rajin catat pengeluaran atau enggak? Enggak. Because we have monitory now. Adakah tempat yang lagi pengen banget kamu kunjungi sekarang kok? That's such a nice question. Ya, Raman. Pulang kampung. Pengen ke Jerman. I miss my mother. Sebenarnya sih pengen traveling dunia ya. Siapa yang lebih boros? Mama tuh kalau misalnya aku, kita lagi belanja, terus aku datang dengan dua opsi baju, Mama ini yang kiri apa yang kanan? Mama pasti jawabannya kayak, dua-duanya aja, kenapa sih? Sedangkan aku like, you can't choose both, you have to choose one. Cuman aku juga, when it comes to buying kayak makeup atau skincare, aku juga lumayan boros sih. Terima kasih. Thank you, Genius for the question. Terima kasih udah nonton. Semoga sama-sama kita bisa belajar untuk lebih melek financial. Yes. Bye.